Kita beralih ke informasi lain, Saudara Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simen Juntak meresmikan sumur bor hasil program TNI-AD menunggal air. Peresmian sumur bor tersebut membuat warga setempat menjadi terbantu dengan adanya sumur bor tersebut. Saat kunjungan kerja di wilayah Kodam 12 Tanjung Pura, Kasat menyampaikan apresiasinya atas dukungan Forkopimda dan masyarakat perbatasan kepada TNI Angkatan Darat dalam menjaga kedaulatan negara dan stabilitas wilayah perbatasan. Menyinggung tentang kebutuhan air bersih warga, Kasat mengungkap bahwa hal tersebut menjadi fokusnya terutama untuk warga yang tinggal di daerah-daerah yang sulit mendapatkan air bersih. Menurut Kasat Maruli, kondisi kekeringan atau sulitnya akses ke air bersih sejatinya merupakan awal mula dari permasalahan stunting dan kemiskinan yang melanda masyarakat. Untuk wilayah perbatasan negara, ketersediaan air bersih justru makin krusial maknanya karena berkaitan dengan upaya menumbuhkan nasionalisme warga terhadap tanah air. Di Kelimatan Barat ada 95 titik sasaran manunggal air dan sudah mendapat respon dari berbagai pihak yang ingin membantu. Program air bersih TNI Angkatan Darat saat ini telah mencapai sekitar 1.500 titik di seluruh Indonesia. Terkait pengamanan wilayah perbatasan, Kasat akan meningkatkan sinergi TNI Polri khususnya dalam penanganan penyelundupan narkoba di Kelimatan Barat. Selain mengintensifkan pengawasan perbatasan dan menggunakan teknologi yang dimiliki TNI Angkatan Darat, selain berdialog langsung dengan Forkopinda, tokoh masyarakat dan para prajurit Satgas Pamtas, Kasat juga menggelar bakti sosial dengan memberikan tali asih kepada penyandang stunting, sembako untuk masyarakat kurang mampu, serta bibit pertanian dan kambing untuk ditanak warga. Kasat juga meninjau keseharian warga di perbatasan, meninjau kegiatan mengajar, memberikan tas dan alat tulis kepada siswa di wilayah perbatasan, serta melakukan penanaman pohon. Terima kasih telah menonton!